Wali Kota Solo, Gibran Raga Bumi Raga tidak memperpanjang cutinya sebagai calon Wakil Presiden Aga Jawa Pres nomor 2 seusai debat capres perdana di KPURI Jakarta yang berlangsung pada selesai 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabak Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara, Gibran memang mengambil cuti selama dua hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore, Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu, yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!